Anda masih bersama kami di redaksi pagi pertempuran Ukraina-Kiansengit, puluhan warga negara Indonesia berhasil dipulangkan ke tanah air. Ya, namun proses evakuasi ini tentunya bukanlah hal yang mudah dan mari kita simak bersama penuturan dari mereka yang berhasil keluar dari Ukraina. Terima kasih telah menonton! Jalan raya yang biasanya dipenuhi mobil pribadi atau bus sekolah kini tergantikan tank militer. Pemandangan ini tak pernah terlintas di benak Sylvie Antijulia, seorang pelajar di Turki yang sedang mengunjungi temannya di Kiev, Ukraina saat perang pecah. Sebagai turis, Sylvie berpikir ia harus langsung menghubungi KBRI Kiev untuk meminta perlindungan. Beruntung, perlindungan berupa safe house dan makanan ia dapatkan segera bersama puluhan warga negara Indonesia lainnya. Sebenarnya sepanjang jalan sih mbak, kita kan khawatir ya akan ada seperti apanya, kita tidak ada yang tahu seperti itu kan. Dan dari waktu kita di Vinitsia itu juga waktu ketika lagi macet itu ada mobil, mobil army gitu, kayak mobil militeri gitu sepanjang jalan. Nah itu juga cukup bikin takut tapi kita cuma bisa berdoa doang di bis seperti itu. Saling menguatkan dan memberi semangat adalah kunci Sylvie dan puluhan warga Indonesia menjalani 12 jam perjalanan darat dari Kiev menuju ke Moldova, perbatasan antara Ukraina dan Rumania. Rasa tegang juga turut dirasakan Dimas, seorang warga negara Indonesia yang juga telah kembali ke tanah air. Niatnya ke Kiev untuk melakukan perjalanan bisnis berubah menjadi perjalanan menyelamatkan diri. Cemas tiada habis juga dirasakannya ketika rencana evakuasi pun terus berubah-ubah karena situasi kota Kiev yang tak menentu. Meskipun sudah sampai ke tanah air, rasa cemas itu tak serta-merta hilang. Dimas masih terngiang dentuman dan suara senjata di kota Kiev. Ya emang agak bikin trauma sih, ada suara keras aja dikit agak noleh apa tuh, katanya gitu doang. Oh yaudah, aku yakin sih kita sudah kembali ke Indonesia, kita berasur-asur akan hilanglah trauma itu. Menurut Sylvie dan Dimas, suara senjata dan dentuman yang kerap mereka dengar selama seminggu di Ukraina masih terbayang sampai saat ini. Mereka berharap pertempuran sengit segera usai agar tak berdampak semakin luas kepada masyarakat sipil seperti mereka. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.